Cara menginstall dan membuat akun di aplikasi si cerdas Pertama, buka aplikasi playstore Lalu cari, ketikan si cerdas sepasi link Lalu enter Muncul itu namanya, si cerdas link Klik aja Lalu install Setelah selesai, Anda bisa melihat aplikasi sudah terpasang di smartphone Anda Buka aplikasinya Lalu pilih siswa Karena belum punya akun, kita berdaftar dulu Ada pemberitahuan Oke kan saja Lalu ketikan nomor telkomsel Anda Lalu klik send OTP Tunggu, akan masuk kode OTP di SMS Anda Nah itu muncul kodenya Satu, satu, lima, tiga Langsung ketikan disitu Lalu klik daftar Nah disini, teman-teman harus melengkapi data Tuliskan nama Nama lengkapnya Pilih sekolahnya Pilih tahun masuk 2019-2020 itu kelas 10 2018 itu kelas 11 2017 itu kelas 12 Kita pilih tahun masuk kita Lalu Tuliskan email Pastikan data Anda sudah benar Oke selanjutnya Set password now Disini Tulis password Anda Bawahnya Konfirmasi password Sama dengan password di atas Lalu Klik let start Nah ada pemberitahuan Bahwa registrasi berhasil Anda akan diteruskan ke halaman login Lalu ya Oke Masuk murid Nah disini teman-teman Langsung bisa login Pakai nomor telekomsel tadi Dan password yang dibuat tadi Klik login Selesai Nah disini teman-teman Sudah berhasil membuat akun Dan berhasil login di Aplikasi secerdas Kita bisa melihat tab nilai Chat Guru Akun profile kita Bisa dilihat disitu Tahap selanjutnya Teman-teman harus memilih kelas Dan mata pelajaran Oke Masuk di tab nilai Pilih input kelas Lalu pilih periode terbaru Berarti 2019-2020 Lalu Pilih Nanti disitu akan muncul list Kelas dan mata pelajaran Pilih Lalu klik Add Nah Maka kelas dan mata pelajaran itu Akan masuk di tab nilai Selanjutnya Untuk melakukan Absent GPS Atau absent kedatangan Pilih presensi Itu Yang ada gambar itu Klik Use location Kita pilih yes Untuk mengaktifkan GPS di hp kita Nah ini Ijinkan Bisa dilihat Disitu Jarak Kita Dari sekolah Karena maksimal Itu 50 meter Maka kita tidak bisa Mengabsent Jadi kita harus Berada di Lingkungan sekolah Selanjutnya Selanjutnya Kita bisa membuka Profile Disitu ada Kode unik Bisa dilihat Kode uniknya Nah Kode unik ini Untuk menghubungkan Antara Siswa dan orang tua Caranya Yaitu Silahkan buka Akun profile Orang tua Nanti Disitu tinggal Inputkan Kode unik itu Di akun profile Orang tua Terus Klik Connect Maka Akun kita Sebagai siswa Langsung Terkoneksi Dengan orang tua Kita Begitu Kurang lebih Cara penggunaan Aplikasi Si Cerdas Jika kurang Mengerti Bisa langsung Menghubungi Di akun Instagram Si Cerdas Atau Bisa langsung Di tim Si Cerdas Ya